Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodud yang membahas tentang kuliner, travel, dan hobi Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodud Mr. Hodud masih di pantai selatan nih, tempatnya menuju pantai yang sangat viral yaitu Pantai Pangandaran kata orang-orang di Pantai Pangandaran ini sudah banyak perubahan teman-teman dan Mr. Hodud juga gak tau sih perubahan apa aja yang berubah teman-teman dulu sih Mr. Hodud pernah kesini, nah Mr. Hodud pengen tau nih perubahan apa aja yang ada di Pantai Pangandaran teman-teman yuk ikutin terus Mr. Hodud teman-teman nah harga tiket masuk untuk ke Pantai Pangandaran adalah sebesar Rp37.500 teman-teman untuk mobil ukuran ya sedan atau jeep deh teman-teman ya kalau untuk ukuran-ukuran yang lain sih misalnya kurang apal teman-teman tapi setahunya Mr. Hodud sih untuk masuk tiket Pangandaran ini disesuaikan dengan bentuk mobilnya teman-teman wah teman-teman gerbang manter masuk yang juga sudah berubah nih teman-teman jadi lebih bagus nih teman-teman nah ini adalah jalan begitu masuk pintu Pangandaran pintu utamanya teman-teman ya dan kalau Mr. Hodud sudah lihat disini juga banyak perubahannya teman-teman dan disini sudah mau tetap-tap rapih teman-teman dulu belum ada tuh pembatas jalan yang besar seperti itu teman-teman tapi sekarang sudah ada teman-teman bahkan kanan kirinya sudah ada momo atau tempat makanan juga teman-teman disini jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir teman-teman kalau disini makanan banyak sekali dari makanan yang jangkut atau makanan seafood atau apapun teman-teman disini yuk kita ikutin lagi Mr. Hodud disini ada apa lagi teman-teman Mr. Hodud jadi penasaran Mr. Hodud mau explore dulu explore hmm begitu sampai ujung Mr. Hodud belok ke arah kanan teman-teman nah dulu tuh disini tuh belum ada apa-apa teman-teman hanya beberapa hotel aja tapi sekarang pengen tau ada perubahan apa ya teman-teman disini ya nah bener teman-teman begitu besok ke arah kanan ini banyak sekali perubahannya teman-teman jadi kanan kirinya sudah terlata dengan rapih teman-teman dan ada beberapa tempat-tempat yang baru juga nih teman-teman halo teman-teman kembali lagi di channel Mr. Hodud nah video kali ini besok masih di pantai selatan teman-teman sepatu yang ada di pantai pangandaran yang terkenal teman-teman ya nah katanya disini pun punya sekali perubahan teman-teman banyak sekali perubahan dan banyak tempat-tempat baru juga teman-teman disini nah visok hudud sudah lama sekali ada disini teman-teman jadi kita ikutin peseruan dari kondok di pantai pangandaran oke teman, bye jangan lupa berjalan-jalan nah ini adalah posisi paling sebelah kanannya teman-teman jadi disebelah sini juga ada pintu masuknya sebelah kanannya teman-teman dan selain itu tempat disini juga sudah terlalu rapih dan terjalannya sungai sudah sangat mulus ya teman-teman ya dan disebelah kanan kirinya sudah ada hotel dan kafe-kafe teman-teman wah jadi sangat mantap sekali ya teman-teman pangandaran ya nah yang baru adalah alun-alun pamamprokan teman-teman disini adalah salah satu tempat yang baru dan tata-tata rapih teman-teman jadi ini benar-benar pemerintah itu memajukan pangandaran itu benar-benar ya teman-teman ya dan namanya itu disebut Grand Pangandaran teman-teman semoga dengan alun-alun pangandaran sekolah pangandaran bisa tetap terlebih rapih lagi deh teman-teman ya dan pemerintah juga bisa lebih fokus lagi terus membangun pangandaran untuk kemajuan kita bersama teman-teman nah Missouri lagi menyusuri pantai baratnya teman-teman di pantai baratnya ada apa lagi nih ya perubahannya teman-teman kalau Missouri lihat sih kanan kirinya banyak sekali perubahan teman-teman ada dari tempat parkir yang tata-tata lebih rapih terus banyak hotel-hotel yang baru juga teman-teman disini ya mungkin karena perpintaan hotel di pangandaran kurang ya teman-teman jadi banyak sekali hotel-hotel baru disini teman-teman nah jadi sangat sekali perubahan di pantai barat ya teman-teman dan pemerintah juga sangat serius membangun pangandaran teman-teman nah tugas kita adalah menjaga yang udah dibangun oleh pemerintah teman-teman jangan sampai rusak lagi kita harus rawat bersama-sama dan kalau ke pantai pangandaran juga kita jangan menyempah dimana-mana teman-teman jadi harus menjaga kebersihan pantainya teman-teman supaya pantai pangandaran jadi terus maju dan lebih maju lagi teman-teman nah ini adalah hotel yang menarik Mr. Hodo teman-teman jadi bentuknya itu seperti kapal ferry teman-teman berundang-undang ke atas seperti itu teman-teman dan kalau dilihat lebih jauh bentuknya itu sangat bagus sekali ya teman-teman ya jadi dan Mr. Lo penasaran teman-teman kalau nanti ke pangandaran lagi Mr. Lo bakal menghidap disitu deh teman-teman ada juga yang baru nih teman-teman nih jembatan biru ini teman-teman kayaknya jembatan penyeberangan teman-teman tapi Mr. Lo sih gak melihat kesininya teman-teman karena waktu pada saat disini Mr. Lo sangat keadaannya sangat ramai jadi Mr. Lo menghindar daerah situ teman-teman nah sekarang di kanan kirinya tuh banyak sekali yang menyewakan kendaraan-kendaraan teman-teman ada yang menyewakan ATP ada yang menyewakan sepeda eh tapi sepeda sih udah jarang ya teman-teman ya banyaknya sih menyewakan motor ATP atau mototrol atau segalanya yang lainnya kan teman-teman nah ini adalah pantai timurnya teman-teman jadi pantai timurnya banyak sekali perubahan ternyata teman-teman dari ada water sport disini teman-teman dan ada juga trotoar-trotoar yang sudah rapi teman-teman dan tempat parking yang sudah rapi teman-teman dulu sih gak seperti ini teman-teman kalau disuruh plus kesini dulu sih masih acak-acakan nah sekarang setelah tetap lebih rapi teman-teman bagus dah pemerintah disini memperhatikan pangan darang teman-teman selain itu pembatas antara daratan dan lautan menjadi lebih rapi ya teman-teman karena 2 day jaman dulu pembatasnya itu hanya berupa beton-beton saja teman-teman tetapi sekarang udah dibikin lebih rapi lagi teman-teman jadi pengunjung bisa lebih menikmatin pantai timurnya teman-teman tapi jangan lupa ya teman-teman di pantai timur kita tidak boleh berenang ya teman-teman karena di pantai timur ini sangat bahaya teman-teman karena banyak terumbu-terumbu karang dan banyak juga legokan-legokan yang langsung menjuluk ke dalam teman-teman dan itu di pantai timur juga ombaknya sangat besar teman-teman jadi kalau teman-teman bawa anak-anak harus diwaspadai ya teman-teman ya disini ya sedikit info nih teman-teman di pantai pengantar dan ini ada ternyata ada mitos-mitos juga teman-teman yang dipercaya oleh masyarakat setempat sini teman-teman salah satunya yang membuat pantai ini menjadi salah satu pantai yang misterius adalah masih kentalnya dengan mitos dengan keberadaan Nyiroro Kidul teman-teman yang dikenal dengan ratu penguasa pantai selatan oleh karena itu banyak sesepuh yang ada disini memberikan peringatan supaya kita harus berhati-hati ya teman-teman ya nah mitosnya seperti ini teman-teman jadi berawal dari legenda pada zaman teman-teman raja pajajaran teman-teman yang menikahi seorang istri yang kemudian dijadikan sebagai simpanan namun karena wanita simpanan raja jadi murka teman-teman dan membenci istri simpanan tersebut kemudian raja memerintahkan para pengawal untuk membuang istri simpanannya wanita tersebut ke hutan teman-teman hal ini tentunya membuat hati wanita tersebut sangat terpukur dan kecewa karena kehamilannya justru membuat raja murka teman-teman saat dibuang ke hutan wanita tersebut pun berjalan melusui hutan tanpa arah dan sampai di pesisir pantai selatan teman-teman sesampainya di pesisir pantai selatan wanita tersebut merasa sangat frustasi sehingga berniat untuk bunuh diri di pantai itu teman-teman nah tanpa disadarin wanita istri simpanan raja pajajaran itu berada di pantai pesisir selatan laut jawa teman-teman menghadapi sebuah pantai dan melihat lautan lepas wanita itu merasa sudah tidak ada lagi jalan dan berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menghanyutkan dirinya ke pantainya teman-teman namun wanita itu mengurungkan niatnya karena ternyata masih menyimpan dendam kepada sang raja teman-teman nah tanpa disadarin berdasarkan legendaya tersebut yang beredar ternyata wanita itu diselamatkan oleh pengawal dari ratu pantai selatan yang terkenal itu teman-teman yaitu ratu nyerokidul teman-teman kemudian istri simpanan raja tersebut diangkat menjadi anak dari ratu pantai selatan dan diajarkan ilmu sakti yang sangat hebat kini wanita itu dikenal sebagai sosok nyerokidul teman-teman berkat ilmunya yang berhasil dikuasai nyerokidul diberikan kekuasaan untuk menguasai pesisir laut selatan teman-teman nah itu sih sedikit teman-teman sedikit mitos tentang dipangan dalam teman-teman itu adalah pantai timur teman-teman jadi pantai timurnya di buat nelayan mencari ikan teman-teman dan tadi juga ada nelayan dengan ikan dan ikan dan ikannya lompok-lompok kayaknya lamis orang-orang mau lihat kesana teman-teman dan ikannya kayak gimana oke teman-teman nah dan itu nanti sore agak sore ke pantai barat seperti apa dengan keadaannya sekarang teman-teman dan emang benar-benar suasananya udah banyak kali berubah teman-teman dan di pantai timur salah satunya ada tempat bermain sport water teman-teman jadi kayak bananapur kayak ada jet ski juga nah nanti misur tersebut bakal lihat lagi kesana oke teman-teman goy nah pada saat di pantai timur Misur Horut bertemu nelayan yang sedang menangkap ikan teman-teman dan udah ada hasilnya teman-teman dan Misur Horut menghampiri nelayan tersebut teman-teman untuk melihat hasil tangkapannya ada ikan apa aja teman-teman 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 ini kalau tadi dapat dari nelayan teman-teman ya perlukan layan makanya masih pes-pes-pes nah di sebelahnya itu ada warung juga teman-teman jadi di pantai timur itu ada yang memasak ikan misur horut nah ini adalah warung yang memasak ikan misur horut teman-teman nah ini adalah warung yang memasak ikan misur horut teman-teman pengandaran jadi jembatan ini mau hubungkan ke pintu keluar langsung teman-teman dan pintu dan jembatan ini sangat bagus ya teman-teman ya dan pemandangan di sekitarnya langsung pantai yang sangat luas sekali teman-teman jadi asik ya teman-teman pengandaran ya nah kita harus menjaga dan merawat ya teman-teman ya supaya bisa dinikmatin terus bersama-sama oke teman-teman yaudah teman-teman ikutin lagi keseluruhan yang misur horut di pantai pangandaran teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman dadah teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati